Baik, kembali saya bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk dari Ummu Ukhasya, Akhwat 27. Pertanyaannya, apakah hukum menikah bagi gadis yang sudah tidak memiliki rahim karena penyakit bersabar ataukah berusaha untuk urusan menikah, Ustaz? Ya, menikah itu banyak manfaatnya, banyak maksudnya, bukan maksud pernikahan untuk memperoleh anak saya. Maksud pernikahan diantara maksud terbesarnya adalah ibadah kepada Allah dengan pernikahan itu. Sebab itu perintah Allah, sunnah para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua, itu penjagaan terhadap kehormatan perempuan karena nikah itu adalah mahkotanya, mahliginya. Kemudian yang ketiga, untuk perempuan dari maksud pernikahan itu agar supaya dia dibawa teduhan seorang suami dalam sebuah rumah tangga yang itu bisa menjadi pintu-pintu sorga baginya, lahan-lahan ketaatan. Iya. Jadi di dalam menjaga kehormatan dan kesucian itu, itu banyak maksud di dalamnya. Ya, karena itu sebagian dari laki-laki juga menikah kadang ada maksud tertentu, ada masalah atau ada kondisi kadang dia tidak memiliki anak, itu membantunya untuk menjaga kehormatannya. Ya, ini dimaklum ya di dalam hal tersebut. Karena itu saya nasihatkan untuk tidak berpikir bahwa apa yang menimpannya sekarang ini itu menghambatnya untuk menikah. Bahkan dia tetap untuk menikah. Hanya saja dia terankan aib yang ada pada dirinya terkait dengan rahim yang telah dianggap. Sebab itu adalah aib yang harus dijelaskan. Kemudian yang kedua, di kondisi yang seperti ini, juga saya nasihatkan kepada para perempuan agar supaya jangan memasang standar yang terlalu tinggi, peraturan-peraturan yang ketat, keinginan-keinginan, dan terlalu idealis. Ya, seorang itu dia lihat hal-hal yang memaksudkan dia taat, dia belajar, masuk ke dalam peranan yang baik, maka insyaAllah ta'ala banyak pintar kebaikan di belakang itu. Semoga Allah SWT memberi taufik pada semuanya.